Guys, di video ini gue bakal nge-review progres investasi gue di Bitcoin di aplikasi peluang selama berapa hayo? 10 bulan 4 minggu alias 11 bulan guys. Kira-kira seperti apa perjalanan investasi gue? Apakah memang gue mengalami positif ya ataupun negatif? Nah buat kamu semua yang penasaran, simak video ini secara full. Terima kasih telah menonton! Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi bagaimana sih progres investasi gue selama 11 bulan ini? 11 bulan ya, nggak sadar loh ya udah 11 bulan. Nah ternyata dalam 11 bulan ini gue mengalami minus juga guys. Ya minusnya ini memang dalam ya dibandingkan sebelumnya. Nah minusnya itu sekitar 17%. Wow, gila. Tadi aja itu udah mending banget. Ya sekitar 6-8% terus tiba-tiba turun lagi. Karena memang kondisi sekarang lagi tertekan banget untuk Bitcoin sendiri. Terutama di cryptocurrency ya. Nah, Bitcoin sendiri ya, kalian juga lihat kan sekarang ada perang antara Ukraine dengan Russia. Tentunya itu menjadi salah satu faktor juga. Kenapa? Karena tambang Bitcoin juga ada di daerah sana gitu ya. Di daerah Russia juga. Itu ya salah satu yang terbesar juga. Makanya kalau daerahnya ternyata bermasalah, tentu itu akan efek terhadap harga Bitcoin itu sendiri. Terutama cryptocurrency yang lain. Karena kalau Bitcoinnya rata-rata naik, biasanya yang market kepe gede juga ikut naik ya. Cuman memang ada sedikit-sedikit perbedaan kurvanya. Cuman hampir sama lah gitu. At the end of the day, ya tetap masih turun guys. Yaudah, gue sih fokus gue adalah jangka panjang juga. Target gue kan masih panjang juga guys. Jadi, gue investasi lagi guys untuk minggu ini ya. Itu sekitar 60 ribu rupiah. Caranya gimana? Caranya gampang. Gue tinggal klik di Bitcoin gue, masukin nominal investasinya, klik beli dulu. Masukin nominal investasinya, udah deh. Karena gue udah ada saldo di aplikasi peluangnya. Jadi kan lebih enak gitu loh ya untuk invest juga. Seperti itu guys. Jadi gue tetap konsisten dalam berinvestasi. Nah mungkin sebagian daripada kalian akan bertanya, kenapa sih lo di saat kondisi kayak gini malah top up gitu? Padahal kan semestinya lo harus nungguin kurvanya dia mulai agak naik, baru lo top up. Karena gini, gue itu dari awal komitmennya adalah investasi rutin. Jadi sekalipun gue ada rejeki, gue sisihin. Tapi kalau orang punya metode beda, itu nggak masalah juga. Kalau misalkan dia nungguin kurvanya agak naik banget, baru kalian invest, itu juga nggak masalah. Itu salah-salah aja sih. Cuman kalau gue, ya fokusnya rutin aja. Seperti itu. Dan dua-duanya juga bisa berhasil kok. Cuman kan, mau sabar atau nggak itu aja sih sebenarnya yang jadi isunya di situ. Itu sih guys. Dan sejauh ini Bitcoin masih tertekan. Harapannya mungkin tanggal 3 Maret ya, itu bakal ada perubahan juga yang lebih signifikan untuk cryptocurrency. Ya memang sih sekarang udah ada progres yang bagus ya. Diharapkan nantinya bisa lebih bagus lagi. We'll see. Liat aja nanti. Mudah-mudahan aja bagus ya. Gitu ke depan hari. Seperti itu. Nah buat sobat investor semua yang setelah ini pengen mempelajari lebih dalam lagi soal cryptocurrency, ya kalian bisa coba tonton semua video saya di playlist trial trading yang ada di samping saya. Nah nanti setelah kalian termotivasi dan udah yakin untuk mulai berinvestasi, yaudah kalian bisa pakai kode referral gue di aplikasi peluang. Nanti kalian bisa invest di situ, terus juga bisa dapat chance dari 15 ribu sampai 1 juta kalau kalian top up minimum 1 juta. Tapi itu terserah kalian ya, tidak ada pemaksaan di sini. Oke semuanya, bila mana kalian melihat konten ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.